Terima kasih. Ayat yang ke-8, kita lihat Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Firmat Tuhan mengatakan bahwa dahulu kita itu hidup di dalam kegelapan, di dalam dosa. Kita hidup menurut hawa nafsu, kita hidup mengikuti jalan dunia ini. Nah tapi karena kasih Kristus yang besar, kita telah dipanggil, kita telah dipilih, dan kita telah diselamatkan. Dibawa ke dalam terang Allah. Nah oleh karena itu, hari ini kita sekarang harus hidup sebagai anak-anak terang. Demikianlah yang kita lihat di dalam firman Tuhan, demikian. Nah oleh karena itu, hari ini setelah kita menerima keselamatan itu, kita hidup di dalam terang Allah, maka kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Nah bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang itu? Nah pada suara ini, kita akan sama-sama lihat di dalam Efesus pasal 5 ini. Di dalam Efesus pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21 ini, merupakan satu perikop yang memberitahukan kepada kita supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat yang pertama, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang. Yang pertama kita lihat di dalam ayat 1 dan ayat 2. Di dalam ayat 1 dan ayat 2. Dikatakan sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasih kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah jadi hari ini kita diminta untuk hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih itu berarti di dalam hidup kita ini kita harus mengasihi Kepada Allah dan kepada sesama manusia. Inilah yang Allah kendaki hidup kita di dalam terang ini. Kita hidup dengan mengasihi Allah. Kita hidup dengan mengasihi sesama manusia. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Matius pasal 2.2 ayat 37 sampai dengan 39. Mari sama-sama kita lihat di dalam kitab Matius pasal 2.2 ayat 37 sampai dengan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada dua hal hidup di dalam kasih ini. Yaitu yang pertama dikatakan oleh Tuhan Yesus ya mengasihi Allah. Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah kita juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah bagaimana kita mengasihi Allah dan tentu dalam kita mengasihi Allah, kita hidup ini harus hanya menyembah kepada Allah. Hanya menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada yang lain, jangan kita menyembah selain kepada Allah. Karena Allah adalah pencemburu jika kita menyembah kepada yang lain, maka murka Allah akan datang kepada kita. Nah oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam kitab ulangan, di dalam kitab ulangan, di dalam kitab ulangan pasal lima ayat yang ke sepuluh. Di dalam kitab ulangan pasal lima ayat yang ke sepuluh. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Inilah yang Tuhan kendaki ya di dalam kehidupan kita. Supaya kita menyunjukkan setia kepada Tuhan, mengasihi dia dengan setia kepada Tuhan. Nah oleh karena itu Tuhan menginginkan supaya hanya menyembah kepada dia. Karena Tuhan katakan ya, jangan ada padamu ala lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupakan apapun yang ada di langit atau di bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Ya inilah yang Allah inginkan kita mengasihi kepada dia. Kita hanya menyembah kepada dia. Kita mengenal ya Allah kita dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita mengasihi kepada dia. Sama seperti ya kalau kita kepada orang tua kita ya. Dimana Allah itu adalah bapak kita. Sama seperti kalau kita ya di dalam rumah. Kita memiliki ayah, memiliki orang tua, kita mengasihi kepada bapak kita. Kita mengenal dia. Kita sering ya bertemu dengan dia, berkomunikasi dengan bapak kita yang di rumah. Demikian juga kepada Allah. Nah Allah juga mengendaki demikian. Jangan kita menyembah kepada Allah yang lain. Jadi harus menunjukkan kasih setia kita kepada Allah. Nah Tuhan akan juga mengasihi kita. Nah kemudian juga Tuhan inginkan mengasihi dia adalah dengan berpegang pada perintah-perintahnya. Nah inilah yang dikatakan Tuhan kepada umat Israel. Supaya mereka menunjukkan kasih setia kepada Tuhan. Berpegang kepada perintah-perintah yang telah Tuhan firmankan kepada mereka. Demikian juga kepada kita. Nah kalau kita lihat bagaimana Tuhan pesankan ini kepada umat Israel. Tapi di dalam perjalanan umat Israel kita melihat bahwa mereka tidak dapat setia kepada Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah sehingga pada satu kali kita melihat bahwa alam murka kepada umat Israel. Karena apa? Karena umat Israel di dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian. Mereka melupakan Allah. Mereka meminta kepada Harun untuk membuat patung bagi mereka untuk mereka sembah. Yaitu patung lembu emas. Nah ini terjadi di dalam perjalanan umat Israel menuju tanah perjanjian. Kalau kita lihat di dalam kitab keluaran pasal 32. Di dalam kitab keluaran pasal yang ke-32. Ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Di dalam kitab keluaran pasal 32. Ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya. Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini. Orang yang telah memimpin kami keluar dari tanam siar. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka. Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan. Dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka. Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mesbah di depan anak lembu itu. Beserulah Harun katanya. Besok hari raya bagi Tuhan. Nah inilah yang pernah dilakukan oleh umat Israel. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak menyembah dengan setia, dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Padahal Allah sudah berpesan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah Allah yang lain. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka melupakan Allah. Mereka meninggalkan Allah. Ketika Musa sedang ada di atas gunung Sinai, umat-umat Israel menunggu di kaki gunung. Karena waktunya mereka pikir kemana Musa ini tidak turun-turun. Nah maka mereka meminta dibuatkan lembu, patung anak lembu. Dan mereka meminta kepada Harun untuk membuat yaitu patung untuk mereka. Dan akhirnya tadi kita telah membaca, Harun membuatkan yaitu patung lembu emas. Dan ini membuat Allah menjadi muerta. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10. Keluaran 3-2, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Lagi firman Tuhan kepada Musa. Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan binasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Nah kita lihat bagaimana Tuhan katakan, murkaku bangkit terhadap mereka. Tuhan murka, Tuhan marah. Karena apa? Karena ketidaksetiaan umat Israel. Jadi ini tidak Tuhan kendaki kepada umatnya. Nah oleh karena itu, hari ini kita jangan berbuat sama seperti yang dilakukan oleh umat Israel pada masa itu. Kita harus setia kepada Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita memang tidak dapat terus berjalan dengan baik. Tidak dapat terus berjalan dengan lancar. Kadangkala kita mengalami kesulitan-kesulitan. Kita mengalami kesusahan-kesusahan dalam hidup kita. Nah jangan sampai karena hal itu maka kita meninggalkan Tuhan. Kita melupakan Tuhan. Kita mencari yang lain. Kita pikir dengan yang lain maka itu merupakan satu jalan. Nah hal ini yang tidak Tuhan kendaki. Nah Tuhan menginginkan kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dengan sungguh-sungguh hati kita menyembah kepada dia. Nah dengan segenap kekuatan kita. Pada saat keadaan apapun. Jadi pada saat kita dalam keadaan di atas, keadaan di bawah. Kita dalam keadaan kuat. Kita dalam keadaan lemah. Kita tetap harus menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah inilah yang Tuhan kendaki. Agar kita di dalam hidup kita ini sebagai anak-anak terang. Kita tetap mengasihi Tuhan. Tetap menyembah kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang. Dalam keadaan susah. Kita harus mengasihi Tuhan. Nah jadi dikatakan bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Yaitu hidup dengan mengasihi kepada Tuhan. Dan kemudian juga mengasihi kepada sesama manusia. Nah di dalam perjalanan hidup kita. Ya mungkin kita melihat. Ya ada teman-teman kita. Saudara-saudara siman kita. Atau orang yang lain yang dalam kesusahan. Nah kita harus membantu mereka. Harus menolong mereka. Apabila kita mempunyai. Kita mampu. Kita bisa menolong. Kita berbuat baik. Kita lakukan. Nah oleh karena itu. Tuhan Yesus pun pernah memberikan satu perumpamaan. Yaitu perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik hati. Nah Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan ini. Satu kali ada orang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus. Apakah yang dimaksud dengan mengasihi sama manusia itu? Nah lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Dimana Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik hati. Kenapa dia baik hati? Ya Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Dia katakan ada seorang yang turun. Ya berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Di dalam perjalanan ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Yang merampoknya habis-habisan dan juga memukulnya. Sehingga orang ini menjadi teluka. Dan kemudian ditinggalkan. Ya dalam keadaan teluka setengah mati ya dikatakan. Nah kebetulan pada waktu itu lewatlah seorang imam. Turun melalui jalan itu ia melihat. Ya orang yang sedang dalam kesusahan ini. Ya yang dirampok. Ya yang terluka. Tetapi imam itu melewatinya dari seberang jalan. Nah lalu kemudian lewat lagi seorang lewi. Datang ke tempat itu dan melihat orang itu. Tapi juga melewatinya dari seberang jalan. Nah datanglah orang yang ketiga. Yaitu seorang Samaria. Sedang berjalan melewati tempat itu. Ketika dia melihat orang itu. Maka tergeraklah hati. Oleh belas kasihan dari orang Samaria ini. Dia melihat aduh kasihan orang ini. Dia terluka. Perlu ditolong. Perlu diobati. Maka dia lalu mendekati orang ini. Lalu dia membalut luka orang ini. Dia menaikkan orang ini ke atas keledainya. Lalu dibawalah ke penginapan dan dirawatnya. Sampai keesokan harinya. Orang Samaria ini menitipkan orang yang terluka ini kepada pemilik penginapan. Minta tolong untuk dirawat. Dan orang Samaria ini memberikan, menyerahkan uang kepada pemilik penginapan. Nah dari kejadian ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Nah kita lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 36 dan 37. Lukas 10 ayat 36 dan 37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah dari pengumpamaan ini jadi Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada kita. Bahwa hari ini kita harus mengasihi sesama manusia. Kita harus memiliki belas kasihan. Kepada orang yang perlu ditolong. Nah jadi inilah mengasihi sesama manusia. Nah di dalam hidup kita tadi sebagai anak-anak terang kita harus hidup di dalam kasih. Jadi hari ini mulai sekarang marilah kita hidup di dalam kasih ini. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Menyembah hanya kepada Tuhan dan memiliki belas kasihan. Berbuat baik kepada sesama manusia. Nah inilah yang pertama kita lihat hidup sebagai anak-anak terang. Kita kembali di dalam kitab Efesus pasal 5. Kita lihat yang kedua. Yang kedua kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Efesus 5 ayat yang ketiga. Tetapi percabulan dan lupa-lupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu. Sebagai sepatutnya bagi orang kudus. Nah jadi yang ketiga adalah kita harus menjauhkan diri dari percabulan ini. Ini adalah satu dosa. Nah kita lihat bahwa percabulan ini sama dengan perbuatan jinah. Jadi jangan kita sebagai umat Tuhan yang anak-anak terang harus menghindari hal ini. Harus menjauhkan hal ini. Karena ini adalah satu dosa yang merusak daripada diri kita sendiri. Seperti kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6. Ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat 16 sampai dengan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu? Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah jadi hal yang kedua ini adalah kita harus menjauhkan diri dari dosa percabulan ini. Jadi jangan kita mendekatkan diri atau mencoba untuk mendekatkan atau kita mendatangi atau tidak menghindari. Nah ini berbahaya ya. Kita lihat seperti yang terjadi pada Raja Daud. Pada waktu satu kali dia lagi di soto istana. Dia sedang berjalan-jalan di soto istana. Dia melihat ada seorang perempuan yang bernama Betsyabah sedang mandi. Nah Daud tidak menghindari hal ini. Malah dia mendekatinya. Sehingga akhirnya dia jatuh ke dalam dosa percabulan. Demikian juga ada juga satu kejadian yaitu Yehuda. Yehuda dengan tamar menantunya. Satu kali Yehuda sedang melakukan satu perjalanan. Dia bertemu dengan seorang perempuan yang dia sangka ini perempuan sundal. Dia tidak menjauhkan diri. Dia malah mendekatkan diri. Akhirnya dia juga jatuh di dalam dosa percabulan ini. Nah jadi hari ini kita harus menjauhkan diri. Seperti Alkitab tadi firman Tuhan katakan harus menjauhkan diri. Jangan sekitar lalu mencoba-coba mendatangi tempat-tempat yang seperti tempat yang tidak baik. Tempat-tempat yang penuh dengan seperti perempuan-perempuan yang tidak baik. Nah ini kita harus menjauhkan diri dari tempat-tempat itu. Jangan malah kita merasa ya saya hanya duduk-duduk saja. Tidak apa-apa. Saya tidak melakukan apa-apa kok. Nah ini jangan demikian. Yaitu akan bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi dengan dosa percabulan ini kita harus menjauhkan diri. Kita harus melarikan diri dari hal ini. Jangan mendekati atau jangan mendatanginya. Kita harus menghindarinya. Nah jadi sebagai hari ini kita sebagai anak-anak terang. Kita harus waspada akan dosa percabulan ini. Karena ini banyak terjadi kepada kita umat manusia. Karena dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini banyak terjadi dosa yang percabulan ini. Jadi kita harus waspada. Oleh karena itu Alkitab mengingatkan ya harus kita harus menjauhkan. Jangan sampai jatuh dalam dosa percabulan ini. Nah kemudian kita lihat yang ketiga. Kita kembali ke Ephesus pasal 5. Kita lihat ayat yang keempat. Yang ketiga adalah dikatakan di dalam Ephesus pasal 5 ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Nah sebagai anak-anak terang kita harus menjaga perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita itu perkataan dikatakan perkataan yang kotor. Atau perkataan yang kosong. Atau yang sembrono. Nah ini tentu perkataan ini harus kita jaga. Jangan sampai kita perkataan yang kotor. Kemudian perkataan yang tidak berguna. Kita asal bicara saja. Tidak berguna perkataannya. Nah ini jangan demikian. Nah kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat yang ke 36-37. Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini perkataan Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita sebagai anak-anak terang. Kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Jangan istilahnya. Jangan mudah mengeluarkan perkataan-perkataan. Apalagi kalau perkataan-perkataan itu. Ya kayak tadi ya. Perkataan-perkataan yang kotor itu sudah harus kita buang. Dan juga perkataan-perkataan yang sia-sia. Di sini Tuhan Yesus katakan. Setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah kata-kata yang mengumpat kepada orang. Kata-kata yang tidak baik. Seperti kebun binatang. Itu jangan kita ucapkan. Kata-kata demikian. Tapi biarlah perkataan kita itu perkataan yang baik. Perkataan yang mendatangkan berkat. Nah kalau kita lihat di dalam kitab Yakobus. Di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal 3. Ayat yang kedua. Di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Ia adalah orang sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah jadi kalau kita membaca kitab Yakobus ini. Artinya tidak mudah juga. Kita mengendalikan perkataan kita. Oleh karena itu kita harus belajar. Dan kita harus berhati-hati di dalam perkataan kita. Karena banyak hal. Banyak salah di dalam perkataan. Nah dikatakan kalau perkataannya sudah bisa benar. Artinya ia adalah orang sempurna. Yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah jadi ini adalah satu hal yang penting untuk kita belajar di dalam perkataan kita. Malah ada satu peribahasa mengatakan lebih baik diam daripada banyak berkata-kata. Tetapi kata-katanya sia-sia. Jadi hari ini kita harus bisa juga belajar demikian. Mengendalikan perkataan kita. Sehingga perkataan yang keluar dari kita. Itu adalah perkataan yang baik. Perkataan berkat. Seperti di dalam ayat yang ke 9 dan 10. Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Bapak kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi dari mulut kita. Janganlah ada dua perkataan. Berkat dan kutuk. Kita harus bisa mengendalikannya. Supaya perkataan kita yang keluar adalah berkat. Bukannya kutuk. Nah ini ada beberapa contoh ya. Bahwa perkataan ini ya bisa berbahaya. Bisa mendatangan berkat. Bisa mendatangan kutuk. Kalau kita lihat di dalam kitab Markus. Di dalam kitab Markus pasal 6. ayat 22. Ayat 22 sampai dengan 28. Nah ini adalah menceritakan bagaimana anak perempuan Herodias dia tampil menari dan menyukakan hati Herodes. Nah pada waktu itu Herodes bertanya. Dia sangat senang melihat anak perempuan Herodias ini menari. Dia tanya mau minta apa. Setengah kerajaan dari kerajaan pun kalau kau minta akan dikasih. Nah tapi apa yang anak ini katakan yang dia minta. Dia tanya dulu kepada ibunya. Dan ternyata yang dia minta adalah kepala Yohanes Pembaptis. Nah ini kan kuah dari perkataan. Yang akhirnya ya Herodes karena sudah berjanji ya di hadapan tamu-tamunya dia tidak bisa menolak. Sehingga akhirnya Herodes yang ada di penjara saat itu kepalanya jadi penggal. Nah ini kejadian ini oleh karena apa? Oleh karena perkataan. Oleh karena perkataan minta apa? Minta kepala Yohanes Pembaptis. Karena sudah berjanji ya mau gak mau jadi dikabulkan. Dan yang terjadi adalah Yohanes Pembaptis di penggal. Nah jadi ini adalah perkataan ini ya mendatangkan apa? Mendatangkan yang tidak baik. Nah tapi kita lihat bagaimana dengan kejadian Yunus. Tuhan mengutus Yunus untuk ke Niniwe. Untuk apa? Untuk mengingatkan supaya orang Niniwe bertobat. Walaupun awalnya Yunus tidak mau tapi akhirnya pun Yunus pergi ke Niniwe. Dan dia mengabarkan hal ini kepada orang Niniwe. Nah membuat seluruh penduduk Niniwe dia bertabung bertobat. Akhirnya Tuhan tidak menghancurkan atau tidak menghukum Niniwe. Karena apa? Karena pemberitaan Yunus ya membuat orang-orang Niniwe bertobat. Dari apa? Dari perkataan. Jadi dari pemberitaan Yunus meminta supaya orang Niniwe bertobat. Karena kalau tidak bertobat Tuhan akan menghukum. Ketika mendengar perkataan Nabi Yunus ini raja dan seluruh rakyat dia langsung berkabung mereka bertobat. Yang akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum. Dari perkataan ini menjadi berkat. Orang Niniwe tidak jadi dihukum. Nah jadi hari ini kita sebagai anak-anak terang. Biarlah perkataan kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang kita katakan kepada orang. Yang seperti amanat Tuhan Yesus. Kita mengabarkan Injil kepada orang lain. Kepada keluarga kita. Kepada teman kita. Kita kabarkan Injil kebenaran. Keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah inilah yang kalau kita sebagai anak-anak terang bisa demikian. Dari perkataan kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga ketika Rauh Kudus bekerja. Maka orang yang mendengar perkataan itu. Dan mereka bertobat. Mereka mendapatkan keselamatan. Maka perkataan kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Nah jadi inilah yang tentu Tuhan kendaki. Kepada kita sebagai anak-anak terang. Perkataan kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan perkataan kita itu malah sebaliknya. Yang membuat kabar yang tidak benar. Mengadu domba. Menjadi orang bertengkar. Jangan demikian. Itu yang harus kita buang. Pekatan kita itu harus mendatangkan berkat bagi orang lain. Nah kemudian hal yang keempat kita lihat. Kita kembali di dalam kitab Efesus. Pasal 5. Hal yang keempat adalah kita mau lihat di dalam ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah nasihat pembantuan menasihatkan kepada kita. Kita harus mempergunakan waktu yang ada ini. Dengan yang berguna. Nah jangan kita sia-siakan waktu kita. Jadi waktu itu adalah penting. Kenapa waktu itu penting? Waktu itu tidak bisa kembali lagi. Jadi hari kemarin itu tidak bisa kembali lagi. Waktu yang sudah lewat tidak bisa kembali lagi. Jadi kalau kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya waktu itu. Maka sia-sialah waktu itu. Nah maka biar man Tuhan mengendaki supaya kita bergunakan waktu yang ada ini. Jadi kita jangan menyianyiakan waktu itu. Nah bagaimana kita menggunakan waktu yang ada? Karena dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Jadi kalau kita tidak menggunakan dengan baik. Maka kita bisa jatuh dalam pencobaan. Kita bisa jatuh ke dalam kuasa-kuasa yang kegelapan. Nah oleh karena ini kita harus gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Nah kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya. Dikatakan supaya di dalam ayat yang ke-18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah jadi waktu-waktu yang kita gunakan ini. Sebaiknya kita gunakan supaya kita bisa penuh dengan roh. Nah bagaimana kita gunakan waktu itu? Dengan berdoa tentunya. Kalau kita banyak berdoa. Maka kita berdoa dalam roh. Maka waktu itu akan sangat berguna bagi kita. Seperti dalam kitab Ephesus pasal 6. Ayat yang ke-18. Ephesus pasal 6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah jadi waktu kita ini kita gunakan. Untuk kita bertekun. Kita bertekun di dalam doa. Berdoa di dalam roh setiap waktu. Kita bertekun di dalam berdoa di dalam roh. Nah ini adalah satu hal yang sangat berguna. Kalau kita gunakan waktu ini. Untuk yang demikian. Seperti juga kita lihat di dalam kolose pasal 4 ayat yang ke-2. Kolose pasal 4 ayat yang ke-2. Dikatakan bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah jadi berdoa itu sangat penting. Untuk supaya kita penuh dengan roh. Harus dikatakan bertekunlah dalam doa. Nah jadi banyak nasihat-nasihat Rasul Paulus. Menasihatkan supaya kita bertekun di dalam doa. Kita punya waktu, kita berdoa. Seperti Daniel kita lihat ya. Dia tiga kali berdoa. Nah dia menggunakan waktu-waktu itu dengan baik. Jadi ada waktu dia berdoa. Dia tetapkan waktu untuk berdoa. Dan tentu ini adalah sangat baik kalau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah hari ini apalagi gereja banyak mengadakan waktu-waktu doa. Ada doa pagi, ada doa malam. Ya mari kita ikut. Di dalam segala kebaktian doa itu. Supaya kita bisa bertekun di dalam doa. Tinggal kita menambahkan waktu yang lain untuk kita berdoa. Nah pada saat kita berdoa tentu akan sangat berguna bagi kerohanian kita. Kita akan merasakan satu kekuatan di dalam diri kita. Kita akan merasakan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah. Nah jadi kita harus menggunakan waktu yang ada ini untuk berdoa. Nah kalau kita lihat lagi dalam kitab Judas. Kitab Judas pasal 1 ayat yang ke-20. Kitab Judas pasal 1 ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam roh kudus. Nah jadi dalam kitab Judas juga mengatakan supaya kita berdoa dalam roh kudus. Berarti kita sudah melihat betapa pentingnya berdoa dalam roh kudus. Jadi banyak sekali nasihat-nasihat dari firman Tuhan menasihati kita supaya kita bertekun dalam doa. Berdoa dalam roh kudus. Nah ini oleh karena itu kita harus menggunakan waktu kita itu untuk berdoa di dalam roh. Dan juga kita lihat lain waktu kita kita gunakan untuk apa. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 5 kita kembali. Kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Ayat 19 dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam masmur kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah dikatakan supaya kita juga gunakan waktu kita ya kita bernyanyi memuji Tuhan. Bermasmur yang bernyanyi nyanyian rohani ya kidung puji-pujian. Nah hari ini kita ada kidung rohani ya kita juga gunakan waktu kita untuk bernyanyi ya. Untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani ya ini juga penting ya. Dalam mengisi waktu kita ya. Karena kalau kita lihat di dalam masmur ya. Bagaimana Raja Daud sangat senang sekali memuji dia memuliakan Tuhan. Karena di dalam bemasmur memuji memuliakan Tuhan ya. Itu ya mendatangkan satu damai sejahtera ya di dalam diri kita. Sehingga pada waktu Daud ya masih muda ya. Dia pernah bermain kecapi untuk Saul. Untuk apa bermain kecapi? Main kecapi ini kan ya satu nyanyian ya. Satu musik nyanyian ya satu kidung. Dan nyanyian ini bisa waktu itu dikatakan ketika Saul ya diganggu oleh roh jahat. Daud memainkan kecapi maka roh jahat itu undur daripada Saul. Nah jadi kita bisa melihat bahwa bermasmur ini juga kalau kita menggunakan waktu kita untuk bermasmur adalah satu hal yang sangat berguna ya. bagi kerohanian kita juga. Nah kemudian kita lihat lagi ya di ayat 20. Efesus 5 ayat 20. Yang kelima yaitu ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak kita. Nah hari ini kita sebagai anak-anak terang ya. Kita harus mengucap syukur senantiasa. Di dalam kehidupan kita yang kita lalui ini ya kita harus mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu adalah sangat penting. banyak firman Tuhan yang mengatakan bahwa dengan mengucap syukur ya itu membuat kita akan mengatasi ya berbagai permasalahan yang kita hadapi ya. Nah jadi mengucap syukur ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke 17. Kolose pasal 3 ayat yang ke 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita. Nah jadi Nas Alkitab mengatakan supaya kita mengucap syukur ya dalam semua perbuatan kita yang kita lakukan ya kita harus sambil mengucap syukur. Nah jadi itulah ya yang harus kita lakukan sebagai anak-anak terang ya di dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah ya dalam kita menghadapi segala hal baik susah maupun dalam keadaan senang kita mengucap syukur maka Allah akan memberikan ya jalan yang baik kepada kita. Yang terakhir adalah di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke 21 yang terakhir ya. Nah disitu dikatakan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah jadi hari ini kita harus ya saling rendah hati ya saling menghargai ya di antara kita semua ya kita jangan sombong ya kita harus meneladani Tuhan Yesus ya di dalam rendahan hati ya. Nah dengan demikian maka yang harus kita lakukan ya hidup sebagai anak-anak terang ya. Tadi yang pertama adalah kita harus hidup dalam kasih. Yang kedua kita harus waspada menjauhkan diri dari dosa pecah bulan. Yang ketiga kita harus menjaga perkataan kita. Nah yang keempat kita harus pergunakan waktu kita ya untuk berdoa ya bermasmur ya kemudian ya membaca firman Tuhan ya. Yang kelima adalah kita harus mengucap syukur ya dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir kita harus rendah hati ya satu dengan yang lain meneladani Tuhan Yesus. Amin.